Para alih-alih akan menjadi pegawai negeri sipil, penipuan justru terjadi di Kebumen, Jawa Tengah. Ya, para pelaku diiming-imingi korbannya akan terdaftar menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, asalkan menyerahkan sejumlah uang. Lalu bagaimana sebenarnya peran para pelaku penipuan ini? Simak penelusuran dari tim gelar perkara. Terima kasih telah menonton! Oknum penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil di Kebumen menjanjikan akan meloloskan dalam CPNS. Mereka diiming-imingi akan mendapatkan surat kepegawaian dan surat penetapan CPNS jika mereka memberikan sejumlah uang. Seperti apa kronologisnya dan bagaimana mereka melakukan aksinya? Mari ikuti penelusuran saya. Pengungkapan kasus penipuan ini berawal dari laporan korban berinisial YS, warga perempuan Kebumen yang dijanjikan akan menjadi PNS dari tahun 2016. Korban pun mulai curiga karena sudah hampir 4 tahun semenjak dirinya menyetorkan sejumlah uang. Belum ada tanda pasti dirinya akan menjadi pegawai negeri sipil. Dirinya pun memberanikan diri untuk melapor ke pihak kepolisian meski ada sejumlah ancaman dari kawanan para pelaku karena kasus ini mulai terkuat. Kalau setahu saya yang saya sudah pernah koordinasi ya kami masih sama-sama korban, korban itu banyak masih takut pada aksinya. Ya itu takutnya dalam hal yang dibelakangnya nanti ya gitu. Ya banyak korban-korban yang diimkinidasi sama orang-orangnya asep. Meskipun asep sudah ada di dalam tapi kan temannya masih ada di luar. Nah teman-teman yang di luar itu pada isiannya gerilya untuk datangi korban-korbannya ya itulah pada yang ngancam gitu. Jadi korban-korban pada takut. Itu dari tetangga korban, korban-korban lainnya tetangganya dan juga tetangganya asep ada gitu. Ya dari hal untuk masalah kaya, keamanan dan keselamatan para korban, ini adalah terancam gitu aja. Terutama untuk keluarga saya sendiri. Tak hanya YS, salah satu korban penipuan CPNS di Kebumen, Jawa Tengah lainnya berkata, para pelaku penipuan CPNS mengaku anggota KPK dan BIN. Bahkan untuk meyakinkan korban, pelaku juga membawa kartu identitas anggota KPK hingga senjata api. Korban mengaku telah menyetol uang senilai 150 juta rupiah ke salah satu pelaku. Dia kan menangkan membawa kartu KPK, identitasnya KPK, terus membawa kartu BIN, terus membawa senjata berupa pistol. Ini suratnya, surat pistol gitu. Tapi saya nggak baca itu surat yang pistol itu menurunkan dari mana, nggak tahu nggak baca saya. Itu nama siapa Pak? Yang asep? Asep. Sendiri atau sama temannya? Sendiri, agak sendiri. Jadi sanggup memasukin, dia bisa dan sanggup itu loh, memasukin dari PMS. Tim gelar perkara pun mencoba menggali fakta bagaimana duduk perkara kasus ini di mana para pelaku bisa menggais uang hingga ratusan juta rupiah dari para korbannya. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, para pelaku ini memiliki peran yang berbeda-beda. Mereka umumnya mengaku sebagai anggota badan kepegawai negara dan menjanjikan korban akan lolos calon pendaftaran pegawai negeri sipil atau CPNS namun tetap harus menyetorkan sejumlah uang jika sudah bekerja sebagai PNS nanti. Jadi salah satu korban di Kepumen yang berinisial JS melaporkan bahwa dia telah ditipu oleh seseorang yang mengaku bisa memasukkan dia sebagai CPNS atau ASN. Kemudian dia menyerahkan beberapa uang sampai kemudian total itu 150 juta. Dan dia memang korban ini mendapatkan kartu pegawai. Kartu pegawai surat keputusan dari badan kepegawai negara. Dia mendapatkan, namun setelah dicek di abupaten atau BKD, Kepumen ternyata tidak ada namanya dia sebagai PNS. Nah kemudian dia melaporkan ke kita. Maksudnya kita trace, kita selidiki, kita lidik, lalu kita sidik. Kita mendapatkan tersangka yang berinisial dari AS, kemudian ED, kemudian RD di situ. Kemudian dari RD kita bisa punya data rekod banyak, ternyata banyak korban selain di AS ini. Akhirnya kita mengembangkan kasus ini sampai kepada yang mereka bilang bahwa ini benar-benar skep dari yang mulia. Akhirnya kita dapatkan sudah yang mulia ini. Terus bagaimana pelaku bisa menjalankan aksinya untuk meyakinkan para? Ya, jadi pelaku ini dia dengan memamerkan foto-foto, dia dengan pejabat, dia bahkan waktu gelar perkara kami kita sudah tunjukkan juga bahwa dia mempunyai ID card tentang KPK, BIN, dia mempunyai ID card salah satu perusahaan TV swasta nasional, dia seorang wartawan, dia seorang ORMAS, LST yang banyak lah. Dan bahkan ketika kita geledah juga dia mempunyai airsoft gun. Nah tentunya ini untuk meyakinkan kepada para korbannya. Terus sudah berapa lama nih Pak pelaku melakukan aksinya ini? Dari pelaku satu kita aktualasi mungkin tahun 2016 sampai 2019. Untuk total keuntungan yang mereka dapatkan dari setiap korban yang dia tiba-tiba berapa? Ini baru salah satu case saja, satu orang sampai 150 juta, kemudian disebarkan ke atas lagi, ke atas lagi, dan sebagainya. Sehingga para peran pelaku-pelaku di atasnya mempunyai keuntungan yang berbeda-beda. Ini baru satu korban saya tadi sampaikan, belum dia ada beberapa korban. Untuk kalkulasi seluruhnya uang sudah tidak ada HPB karena untuk keperluan sehari-hari. Namun per orang kita di atas-atasnya sampai atas tertinggi per orang mempunyai keuntungan 5 juta. Berarti kalau untuk sekarang korban sudah berapa banyak? Hingga saat ini kita mempunyai alat bukti-alat bukti yang kita dapatkan dari buku catatan dari si tersangka. Kita mempunyai data sampai tersangka di atasnya ada 605 korban yang menjadi target dan dijanjikan ke perusahaan, maaf, ke perusahaan-perusahaan atau ke PNS-PNS daerah. Ini kita lihat ada dari Pemda DKI Jakarta 44 orang, dari Pemda Banten 23 orang, dari NTT 177 orang. Total 605 orang dari satu TSK yang di atasnya, saudara AB ini. Jadi ini ada banyak korban, karena di sini kita data rekap dan kita nama-nama korban yang dikebumen pun sudah ada di sini. Dan dia yang diberikan oleh, dia diberikan pulang kartu pegawai ini. Jadi ini kartu pegawai palsu, diberikanlah kepada para korban yang ada di buku ini. Kita tangkap satu, kemudian kita mengembang jadi tiga, kemudian yang terakhir kita tangkap lagi dua. Yang dua yang terakhir adalah seorang pensiunan, PNS, dan ada yang seorang dosen. Bahkan kita tangkap di pos ratam BKN. Makanya dia bisa menerbitkan BKN surat palsu ini. Kita masih kenakan pasal 372 dan 378 KUHP, ancaman hukumannya tentu di atas lima tahun penjara. Para pelaku awalnya mengiming-imingi korban agar lolos dengan jalur cepat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS tanpa repot untuk ikut ujian CPNS. Pelaku pun meminta sejumlah uang kepada korbannya, mulai dari 8 juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Kemudian para pelaku membuat surat pendaftaran pegawai atau BKN palsu yang memberikan keterangan bahwa korban sudah terdaftar menjadi PNS. Namun belakangan diketahui, nomor kepegawaian yang diberikan para pelaku ialah palsu dan tidak terdaftar secara resmi di pemerintahan daerah. Buayan yang dilakukan para pelaku rupanya sukses untuk menipu para korban. Salah satu pelaku berinisial TA mengaku bahwa dirinya hanya mengambil keuntungan 2 juta rupiah untuk menjanjikan satu orang menjadi PNS. Uang hasil keuntungannya pun digunakan untuk operasional dirinya selagi mengurus surat-surat palsu para korbannya. Terus gimana cara meyakinkan untuk mengikuti tawaran yang diberikan atau untuk membantu? Saya pertemukan langsung dengan orang ini PNS. Jadi mereka ngobrol, cocok, ya sudah. Saya tinggal ini aja. Itu ada orang lagi, saya bawa lagi ke orang ini. Terus persyaratan apa yang diberikan untuk mereka bisa ikut atau mas batu untuk masuk pemerintahan? Waktu itu mereka minta KTV, ijazah untuk K2. Untuk yang minimal yang terdaftar di daerah K2. Yang terdaftar di daerah. Waktu itu honorer K2 namanya. Saya tidak menjanjikan karena saya harus bertemu dengan orangnya. Waktu itu tiba-tiba program K2 itu terhapuskan karena pergantian menteri. Jadi tidak ada lagi program K2. Akhirnya kan di-close. Di-close program K2, saya kembalikanlah dananya itu ke Pak Aset Nanda. Dia bilang, tolonglah Pak diuruskan kembali lewat jalur. Apa namanya? Tes CPNS 2018. Berarti di sini perannya mas hanya sebagai jembatan? Jembatan, iya jembatan saja. Ada sekitar 50 orang yang dikerjakan. Ada 50 orang yang dikerjakan. Dan mereka harus mengeluarkan berapa jembatan uang yang untuk mempunyai kekonsertan asik? 8 juta per orang. 8 juta per orang. Terus berapa keuntungannya mas? Saya beruntung 2 juta untuk personal saya. 2 juta per orang? 2 juta per orangnya. 5 juta hanya di store ke Kemenpannya. 1 juta hanya untuk yang orang-orang yang tadi. Terus keuntungannya mas dapat itu? Bukan keuntungan sih, operasional saya kan. Saya kan dari Jawa. Jadi ketika saya mengurusnya itu kan harus ke Jakarta. Jadi 2 juta saya rasa habis untuk operasional di jalan untuk beli tiket pesawat sama saya di Jakarta. Keterangan selanjutnya dari pelaku berinisial AD. Meski hanya menjadi penghubung antar calon PNS dengan atasannya, dirinya mengakui bahwa sudah memainkan bisnis haram ini sejak 2016. Pelaku meyakinkan korupannya dengan melihatkan sejumlah dokumen berlogo Badan Kepegawaian Negara maupun Kementerian Aparatur dan Birokrasi Negara agar korupannya percaya. Padahal surat tersebut palsu. 2016-2017. 2016-2017. Nah itu bagaimana sepak kronologis awal mulanya? Kronologi awal mulanya saya ketemu teman yang mengakunya dari BKN itu Pak Anwar Asad, Hamda Maulana, dengan Yuyus Ruri sama Poto Bagus Sapa Rudin. Kemudian apa yang dibicarakan saat ketemu teman itu Pak? Minta saya merekrut anggota yang melalui jalur database. Lulur database-nya itu berupa apa Pak? Maksudnya data dari mana? Database itu masuk ke pusat BKN gitu. Pusat BKN, maksudnya nama-nama datanya adalah dari pusat BKN? Bukan database yang artinya itu melalui jalur HONOR gitu. Bukan umum. Kalau umum itu tes online. Iya begitu. Itu dari mereka sendiri yang meminta atau dari? Mereka minta. Mereka minta untuk dimasukkan? Iya dimasukkan, iya. Dimasuk dalam? Database. Gimana cara Bapak meyakinkan untuk bahwa mereka bisa lolos dengan CPNS? Saya hanya menyampaikan ini ada peluang yang diminta seperti ini. Lalu saya ambil berkas mereka yang artinya jasa terakhir kopinya, KTP, fotokopi KTP-nya, fotokopi KK dengan pasfoto. Lalu saya ajukan ke nama-nama yang tadi untuk diproses selanjutnya. Maka keluarlah beberapa surat yang contohnya kemarin yang sudah di... Itu yaitu surat pemberitahuan, fotokopi petikan SK, fotokopi karpet. Di situ. 30 Desember kemarin tapi diulur lagi. Tidak apa. Itu pun ada surat juga nanti dari mereka. Saya nyampaikan ke peserta itu. Seperti itu. Terus kalau di sini Bapak perannya sedikit apa untuk dalam merekutan CPNS ini? Saya adalah koordinator lapangan dengan surat tugas dari mereka yang ditandatangkan oleh sepuluh di situ bagus. Koordinator lapangan ini nanti akan membantu apa Pak? Ya hanya merekutan data-data dari peserta PNSI itu sendiri. Hanya mencari data-data, mereka harus memberikan uangnya? Mereka pertama hanya beri mungkin 5 juta ke bawah, tidak ada lebih dari itu minta. Nanti kalau setelah mereka sudah masuk kerja, baru mereka bayar, selesai permintaan. Tidak ada memungut nilainya sampai ratusan ke bawah, ke atas. Waspadalah dengan penipuan yang marak terjadi, saudara. Penerimaan pegawai negeri sipil biasanya dilakukan secara terbuka dan tidak dipungut biaya speser pun. Jangan mudah tergiur dengan janji-janji yang ditawarkan melaluskan Anda dalam CPNS yang akhirnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ini, tersangka dikenakan pasal 378 KUHP dan 372 KUHP dengan pidana maksimal 4 tahun penjara. Dari Kebumen, Sindia Baswara dari Setio Kompas TV Jawa Tengah.